Fakta Sejarah Seorang peneliti sastra Menafsirkan karya sastra Mengapa begitu? Ya karena Peneliti sastra adalah Penafsir fakta sastra Bukan fakta sejarah Tetapi sebenarnya Penafsir fakta sejarah Mempunyai kedekatan Dengan Penafsir fakta sejarah Hanya Objek penelitian sastra Adalah Bisa fakta sejarah Bisa juga fakta Sastra Jadi Fakta sejarah itu dibentuk Oleh sumber-sumber Sejarah Sedangkan fakta sastra Dibentuk oleh Si sastrawannya sendiri Ketika dia menciptakan Karya sastra itu Nah sehingga disini Penafsir sastra Itu mempunyai Posisi Untuk menafsirkan Baik itu fakta sejarah Maupun fakta sastra Dengan Semau-maunya dia Karena mereka berpikiran Bahwa Fakta Sejarah Dan fakta sastra Itu dianggap sama Meskipun Kemungkinan besar Penafsiran Para peneliti sastra Terhadap sejarah Itu bisa juga Terlalu Apa Terlalu Terbawa ya Terhadap kacamata sastra Jadi Bisa saja Fakta sejarah itu Difiksikan Karena Difiksikan Ya Maka seringkali Para Penafsir sastra Itu menafsirkan Fakta sejarah itu Dengan Semau-maunya Ya Dan tentu saja Berbeda dengan Penafsiran seorang Sejarawan Nah Penafsiran Ini seringkali Memang Kadang-kadang Memang Melampaui Batas Jadi Penafsir sastra Seringkali Menafsirkan Batas sejarah Melampaui Batas-batas Kesejarahan Nah sehingga Sehingga Seolah-olah Nanti Karya Sejarah itu Tidak Lebih sama Dengan Karya Sastra Jadi Makanya Makanya Seorang Sastrawan Peneliti Sastra Seringkali Menafsirkan Fakta sejarah Seperti Apa yang Mereka Maui Jadi Kadang-kadang Mereka tidak Mengetahui Bahwa Sebenarnya Fakta sejarah Tidak Bisa Diperlakukan Seperti Fakta Sastra Nah sehingga Orang Sastra Kemungkinan Ya saya Menafsirkan Sesuai dengan Apa maunya Saya Apa yang Saya pikirkan Apa yang Saya Kira-kirakan Perkirakan Tapi kalau Sejarah itu Berbeda Tentu saja Dengan Menafsir Sastra Karena Dia Hanya Jadi kalau Sejarawan itu Faktanya Tidak Fakta Apa Karena Sastrawan itu Peneliti Sastrawan Itu adalah Menggunakan Fakta Sastra Dan sejarah Tapi fakta Sastranya Fakta Sejarahnya itu Agak Disamarkan Kemudian Juga bisa Disimbolkan Kemudian Bisa Apa Disemiotikakan Nah itu Makanya Kemudian Akhirnya Penasir Sastra Itu seringkali Melebih Batasnya Dalam Menafsirkan Fakta Sejarah Saya kira Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati